Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya RWTJ Somatri, bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang sangat baik di tengah kondisi pandemi global pada saat ini Dan pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini Sehingga Alhamdulillah sudah mendapatkan 36.000 subscriber Dan jangan lupa kepada teman-teman yang baru bergabung dalam channel saya Untuk memberikan support, memberikan hubungan dengan cara subscribe kepada channel RWTJ Somatri Like videonya, komen, dan share kepada teman-teman yang lain Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan kegiatan pengecatan dinding kamar tidur Dan kita akan menggunakan salah satu produk cat yang sangat terkena Produknya yaitu No Drop No Drop ini teman-teman memiliki beberapa kelebihan Yaitu sebagai cat lapis anti-bocor Sebenarnya cat ini direkomendasikan untuk penggunaan di luar ruangan atau eksterior Namun hari ini saya ingin menguji coba Kita gunakan sebagai cat tinding biasa di bagian kamar Nah, apakah hasilnya bisa maksimal atau tidak ya Kemudian beberapa kelebihan yang lainnya Cat ini yaitu bersifat elastis Kemudian tahan lama Kedap air Dan tahan panas Pertama, kita siapkan dulu perkakas atau alat-alat yang akan kita gunakan Yang pertama adalah sebuah obeng minus Fungsinya yaitu untuk membuka tutup kaleng Kemudian Kapak maut naga geni Kapak wirosablam Ini kita gunakan nanti untuk Ya, membuka ini juga Kalau ini tidak gempan Kita akan coba menggunakan Kampak untuk membuka tutup kalengnya Kemudian Ya, reng kayu Ini kita pakai Untuk mengaduk Cat Supaya rata Nah, sebetulnya teman-teman nanti bisa juga menggunakan ya Alat-alat yang lain Misalnya bambu Ataupun mungkin ya Plastik Ya, logam Untuk mengaduk kaleng cat ini Supaya rata ya Kemudian ada juga ini Air bersih Kemudian Alat-alat lain yang harus kita siapkan Yaitu Wadah Cat Kalau tidak ada ini Teman-teman juga silahkan Bisa menggunakan Wadah yang lain Seperti Misalnya Bascom Ya, ataupun ember Yang agak besar Dan kemudian inilah Perkakas kita Yang Akan kita pakai Yaitu Roll Wall Coater Bebas rontok Dengan merek Eterna Dan asli ini sebetulnya Hanya Roll Seperti ini saja teman-teman ya Supaya Dia bisa kita Gunakan Ini kita Kasih Sambungan Bisa Bambu Paralon Payu Dan sebagainya Dan kebetulan Saya punya Alat untuk Mengasang Boklam Di rumah Jadi ini kita pakai Saja kita manfaatkan Oke teman-teman Langsung saja Kita akan Coba unboxing Kita akan Bongkar Set not drop ini Dengan menggunakan Bopeng Sampai jumpa di video Kemudian Ditekan Ke arah atas Nah Jadi ini sangat mudah Sekali dengan Gunakan Obey Ini teman-teman ya Ini warna Cet yang akan Kita gunakan Yaitu Abu-Abu Berikutnya Kita akan Berikan Campuran air Ini maksimal Untuk campuran air Tadi dikatakan 20% ya Berarti 20% Ini harus Sampai full Penuh Satu kali Itu 20% Namun Supaya Kita Mendapatkan Kualitas Yang maksimal Dengan Ketalan Yang juga Maksimal Kita akan Menambahkan Saja Sedikit Saja Teman-teman Tidak Terlalu Penuh Nah 5% Aja Kita coba 5% Setelah itu Kita Aduk Kita Aduk Pelan-pelan Sampai Dengan Rata Dan Bercampur Dengan Air Bersih Terus Diaduk-aduk Kita Aduk Kita Pocok Jangan Sampai Menggumpal Seperti ini Teman-teman Kita Lihat Ini Masih Belum Rata Wah Ini ternyata Kental Kental Kita Aduk Kita Pocok-pocok Teman-teman Sampai Dengan Halus Rata Dan Benar-benar Tercampur 100% Antara Cat Dengan Air Tidak 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 Gumpalan 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 Atau Gelung Lumpuk Ini Harus Betul-betul Rata Ini Hasil Pengadukan Cat Seperti ini Sudah cukup Halus Bisa Dilihat Sangat Kental Sekali Nah Kalau sudah Halus Seperti Es Krim Maka Cat Sudah Siap Untuk Digunakan Kemudian Langsung Kita Tuangkan Ke Wadah Cat Yang Sudah Kita Siapkan Ini Hati-hati Teman-teman Jangan Sampai Tumpah Oke Kita Tuangkan Kita Tuangkan Sedikit Jangan Dulu Banyak Banyak Tumpah Berikutnya Akan Kita Buka Roll Langsung Kita Buka Kita Bongkar Kita Unboxing Oh Ternyata Bisa Dibuka Seperti Ini Oh Lihat Bagian Seperti Ini Teman-teman Oke Teman-teman Langsung Kita Coba Ini Bagaimana Dulu Oke Kita Coba Yang Sebah Kiri Dulu Ini Kita Oke Langsung Kita Ratakan Dulu Kita Tahan Sedikit Untuk Gunakan Kaki Nah Ini Kita Ratakan Dulu Seperti Ini Teman-teman Ya Oke Langsung Kita Coba Dulu Bagian Diri Teman-teman Untuk Ngecatan Dinding Ini Lakukan Secara Vertikal Atau Dari Atas Kebawah Ataupun Dari Bawah Keatas Pulang Balik Jadi Vertikal Kita Coba Teman-teman Nah Ya Jadi Untuk Untuk Penycatan Dengan Roll Ini Bisa Lebih Rata Dan Juga Bisa Lebih Cepat Hanya Memang Ada Kurang Ada Yaitu Koros Teman-teman Sehingga Ada Beberapa Teman Juga Yang Menyerahkan Agar Kita Menggunakan Kuas Saja Supaya Lepih Hemaat Karena Menggunakan Roll Ini Agak Koros Tapi Gak Apa Karena Memang Hanya Bagian Kamar Ini Saja Kita Mudah-mudahan Cukup Nah Seperti Ini Apabila Sudah Seperti Ini Carang-carang Lata Jawa Seperti Ini Maka Ini Berarti Kita Harus Mengambil Kembali Cet Nah Jadi Lakukan Secara Vertika Dari Atas Kebawah Kebawah Keatas Pulau Kebalik Teman-teman Oke Itu Tambah Kembali Setnya Lakukan Secara Kelahan-lahan Tidak perlu tergesa-gesa Secara ketika Dari atas ke bawah Dari bawah ke atas Dan sebalik Apabila Sudah terlihat Jarang-jarang Secara Seperti Maka Tambah Kembali Cet Nah Sekarang kita akan Tutup kembali Ini untuk Yang atas Ini kelihatan kurang Ya Nah Tutup di ini Ini tidak perlu kita Cet Sampai dengan Bagian Regayu Nanti Untuk Bagian-bagian Yang susah Dini Bisa kita Lakukan Atau kita Cet Dengan Menggunakan Koas Supaya Hasilnya Rapi Teman-teman Nah Ini tidak perlu Jangan sampai Menempel Ke bagian atap Supaya tidak Merusak Cet Pada Bagian Reg Cukup Sampai Disini Saja Ini Sudah Terlihat Rata Ini baru Pengecatan Yang pertama Apabila Hasilnya Belum Maksimal Silahkan Lakukan Kembali Pengecatan Yang kedua Dalam Jarak Kita Sati jam Itu minimal Teman-teman Ya Sati jam dan apabila ada anak kecil ini juga harus diperhatikan dengan baik ya supaya catnya sampai tumpah untuk bagian yang agak sulit dinyakou ini silahkan teman-teman bisa melakukan pucatan dengan menggunakan koas seperti ini ya teman-teman ya ya dilakukan oleh anak bungsu saya biarkan percobaan juga bisa biarkan saja sambil proses pembelajaran ya teman-teman supaya dia mengenal cat dan fungsinya kemudian juga prosesnya seperti apa hanya harus diawasi jangan sampai catnya tumpah ini ini cocok sekali untuk bagian-bagian yang sulit dinyakou misalnya yang dekat dengan jendela jendela kayu ini supaya Oh kena jendela sedikit ya Nah supaya tidak terkena jendela bagian kayunya ini sayangkan udah dipelamir udah di ternis kalau sampai terkena cat ini sulit sekali bersihkan silahkan ini menjadi acara yang menyenangkan untuk keluarga sambil mengisi hari libur bisa manfaatkan Hai untuk mengecat rumah kalian daripada piknik kemana-mana keluyuran berhubung kondisi kita saat ini masih masih dalam kondisi pandemik lubang wabah copy-19 atau virus corona jadi ini tidak perlu kalian khusus karena anak kecil pun yang baru berusia tiga tahun ternyata bisa mengecat dinding dengan menggunakan no drop ini mudah dan praktis sekali teman-teman hasilnya seperti ini ya tidak terlalu jerek-jerek amat ini dilakukan oleh anak usia tiga tahun nah lihat ya hasilnya agak belepotan tapi tidak apa-apa ini proses pembelajaran jadi teman-teman kalau ada anak-anak yang ingin bergabung mengecat ini biarkan saja tidak usah kita larang ya karena ini bagian penting dalam pertemuan mereka proses belajar ya untuk mengenal bangunan mengenal bagian-bagian rumah dinding dan juga fungsi cat selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati coba kita aduk lagi ya ini sudah hampir habis untuk mengecat ini memang harus hati-hati tapi juga jangan ragu-ragu teman-teman nah ini pelan-pelan seperti ini kalau sampai ke tenang kayu berarti nanti kita akan punya PR lagi harus membersihkan lagi oke bagian yang lainnya bagian pusat minus kurang kiri ini kelihatan untungnya kita nah ya kita 10 nempel dikit aja ini susah banget ini oke apa-apa ya dikit aja lah nah oke yang penting ini tidak ada lagi wainer putih diantara kita nah PMS oh bagian atas sebelum bagian atasnya oke nanti kita lewat kita yang kita dulu pusat jendela kita coba ya bisa jendela ya bisa jendela nah kita bagian ini dulu semuanya ada PR yang harus saya kerjakan ini seperti ini cat yang lepotan tadi kita pakai roll tidak hati-hati dia jatuh langsung ini lumayan agak susah betul ya oke oke lumayan sih yang ini agak susah ini ini terpaksa kita kelas atau kita krik pakai kaktar pakai pisau atau pakai obeng ini nggak bisa oke teman-teman bagaimana apakah kalian sudah mendapatkan jamaran dan mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat apabila teman-teman berikan informasi dan pengalaman lainnya menarik dengan ngechat silahkan untuk mengulis di kontak komentar dari sini kita bisa langsung berpulis dan jangan lupa subscribe di channel ini adalah rbpdsmadri supaya channel ini lebih keren lebih banyak lagi dengan informasi-informasi yang paling lebih kemudian like videonya share untuk bagikan kepada teman-teman kalian dan terima kasih kepada para dan subscribe yang sudah dihubungi channel ini secara terus-terus dengan cara menghasilkan video setiap sama oke sampai jumpa lagi dengan rbdsmadri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati